Kalau kita lihat judul malam hari ini ketika dinasti Jokowi meninggalkan Megawati. Ini adalah tulisannya Pak Hamid di Kompas.com 23 Oktober lalu. Kenapa Pak Hamid menulis ini? Ya sederhana saja pikiran saya bahwa Pak Jokowi jadi wali kota dua periode, kemudian gubernur, lalu presiden dua periode. Semua itu kan atas dukungan PDIP terutama Ibu Megawati. Bahkan ketika mau masuk menjadi gubernur, Ibu Megawati itu ikut dengan almarhum Pak Topi Kemas. Mau mendukung Pak Poker, incumbent. Datang Pak Yusuf Kala memajukan nama Pak Jokowi. Karena dia melihat Pak Jokowi itu pekerja waktu di Solo. Ibu Megawati berubah akhirnya mengendorse Pak Jokowi. Nah sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya bagaimanapun pastilah Ibu Megawati terluka dan kader-kader PDIP. Bahwa ia sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain, termasuk Mas Gibran kan, waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudy, ketua DPC itu terpaksa mengalah kan. Nah, the last minute sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalongkan oleh partai lain. Yang resmi mengumumkan pertama kan partai Golkar. Nah kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Ya, pastilah ada rasa. Kok saya merasa ditinggalkan kok? Saya membesarkan, tiba-tiba suatu dan lain hal terjadi di puncak, Anda tinggalkan saya. Sementara saya punya calon lain. Katanya Anda kader, kira-kira itu jalan pikiran yang sangat-sangat-sangat sederhana. Dan sangat manusiawi kalau ada perasaan seperti itu di Ibu Mega dan kader-kader PDIP yang lain. Sangat manusiawi itu. Nah bicara soal kader PDIP Perjuangan, Pak Hamid ini kan yang menarik bukan kader PDIP Perjuangan. Bukan juga orang di dalam lingkaran dekatnya Ibu Mega. Tapi bisa sampai menulis bahkan menyimpulkan bahwa hari ini secara de facto memang dinasti Jokowi sudah meninggalkan Megawati. Itu kenapa? Kalau kita berada dalam platform berpikir dan bekerja dengan dasar etika, hati nurani, dimanapun Anda berada pasti sama. Karena standarnya itu universal kan. Apa saya kader PDIP, apa saya bukan kader PDIP, all the same. Karena platform kita dalam berpikir dan memandang persoalan adalah platform etika. Platform hati nurani. Jadi meskipun kalau kata orang politik itu bisa sangat cair apapun bisa terjadi, kawan lawan bisa berubah tapi ada etika. Ya, tetap saya mengutama kalau saya, standar saya etika belum tentu orang lain sama standar saya. Apalagi saya dengar tadi tidak ada pamit, tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba aja kan melejit naik persoalannya di situ.